Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di perkuliahan kita pada hari ini yaitu farmasi rumah sakit melanjutkan kuliah-kuliah kita yang sebelumnya pada hari ini kita akan lebih membahas tentang pelayanan farmasi klinik ya namun sebelumnya bagaimana kabar kalian semudah-mudahan sehat-sehat semuanya sebelumnya juga saya ingin mengucapkan selamat tidur fitri semoga amal-amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah SWT ya langsung saja pada hari ini kita akan lebih fokus membahas tentang pelayanan farmasi klinik karena pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas lebih jauh tentang manajemen jadi saya ingin kembali mengingatkan ya kemarin bahwa pelayanan kefarmasian itu ada dua pertama adalah pelayanan farmasi klinik dan ada pelayanan tentang manajemennya jadi di instalasi farmasi rumah sakit sekali lagi saya mengingatkan bahwa yang dikerjakan oleh tenaga kefarmasian disana adalah ada dua pada intinya yakni pelayanan farmasi klinik dan pelayanan manajemen farmasinya dalam hal ini adalah pengelolaan sediaan farmasinya kita kemarin sudah membahas di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas jauh dari A sampai Z tentang pelayanan manajemen farmasi manajemen farmasinya pengelolaan sediaan farmasi alat kesehatan dan bahan medis yang bisa habis pakai nya pada hari ini kita akan lebih fokus ke pelayanan farmasi klinik yang disini pelayanan farmasi klinik ya pelayanan farmasi klinik mulai dari pengkajian pelayanan resep penelusuran rekan penggunaan obat rekonsiliasi obat PO sampai dengan pemantauan kadar obat di dalam darah kalau yang kemarin yang sudah kita pelajari adalah yang ini ya mulai dari seleksi, perencanaan kebutuhan, pengadaan, kemudian sampai pengendalian dan administrasi kita langsung saja masuk yang pertama pengkajian pelayanan resep jadi untuk materi pelayanan farmasi klinik ini saya akan tidak terlalu detail memberikan seperti yang kemarin pelayanan di bagian manajemennya memang betul-betul detail kita mempelajarinya kalau di pelayanan farmasi klinik ini saya hanya memberikan gambaran-gambarannya saja jadi mungkin ini akan cepat saja jadi saya hanya memberikan gambarannya saja untuk pelayanan farmasi klinik seperti itu karena kan kalau pelayanan farmasi klinik itu adalah bersentuhan langsung dengan pasien nah untuk tahap D3 itu belum jadi nanti setelah lanjut apoteker nah itu baru kompetensinya disitu nah jadi ini saya memberikan gambaran bahwa oh ternyata farmasi itu dua sekali jadi farmasi itu bukan lagi saatnya di belakang layar seperti yang dulu-dulu tetapi farmasi itu saatnya sudah tampil jadi ini demi apa? bukan mau gaya-gaya bukan mau apa? ini demi pasien demi pasien safety demi tanggung jawab kita oke seperti itu langsung saja jadi pengkajian pelayanan resep pengkajian pelayanan resep saya rasa kalian tahu lah pengkajian jadi dikaji pelayanan resep itu itu tujuannya adalah meningkatkan terjadinya otikan terapi tadi jadi meningkatkan keselaman pasiennya meningkatkan kualitas hidup dari pasien itu sendiri itu tujuannya jadi pengkajian pelayanan resep itu tujuannya nah apa yang dilakukan di pengkajian pelayanan resep itu ya dikaji tentang persyaratan administrasinya seperti apa kemudian persyaratan klinisnya seperti apa gitu ya nah ini persyaratan administrasinya kemudian ada persyaratan farmacetiknya apakah sudah sesuai dan persyaratan klinisnya jadi itu aja yang tiga tiga intinya itu saja jadi intinya tiga itu lebih lanjutnya kalau persyaratan administrasi misalnya nama umur jenis kelamin saya rasa ini sudah kalian pelajari di farmacetik juga ya kemudian persyaratan farmacetiknya seperti apa ya nama obatnya bentuk kekuatan sediaannya dosis jumlah obatnya kemudian aturan cara penggunaannya jadi itu mesti di eh kaji semua apakah sudah sesuai atau tidak nah persyaratan klinisnya seperti itu apakah indikasinya sudah tepat dosisnya sudah tepat kemudian apakah ada duplikasi pengobatan atau tidak adakah kontra indikasi atau tidak di cek interaksi obatnya ini ada satu pengalaman yang menarik ya ini saya tampilkan juga di resepsi ini kalian bisa melihat resepnya nanti file-file nanti saya akan kirimkan ke kalian semua juga ya eh ini saya punya pengalaman ada satu dokter nah ini pentingnya kenapa harus dikaji resepnya melihat eh bukan ingin menjelekannya tapi kita ingin belajar sama-sama bahwa ada ada ternyata klinis yang meresepkan semua obat kalian bisa lihat disini semua obat di resepkan 3x1 dan ini hanya saya menampilkan satu saja dan rata-rata resepnya bahkan semua resepnya waktu itu kalau dari dokter si A ini kita anggap siapkan diri saja si A ya nah itu semuanya eh aturan pakenya itu 3x1 3x1 jadi eh dan pada saat saya konfirmasi ke dokternya eh itu bahkan disemprot malah bahwa eh yang menjadi yang tahu pasiennya siapa nah ya apotekernya atau dokternya jadi ya eh mesti pelan-pelan memang untuk eh memberikan eh karena ya apa ya saatnya kita berkolaborasi seperti itu ya jadi kita mesti harus pelan-pelan eh memberikan eh masukannya seperti itu bukan kita sebagai polisinya kan tetapi ini demi pasien safety nah eh akan tetapi pada akhirnya eh beliau eh menerima dan mengubah akhirnya ya sesuai lah dengan yang kita inginkan bisa dilihat disini semuanya 1x1 ya sorry 3x1 dari resepnya ini itu kurang tepat nah itu sedikit kalau di penggajian pelayanan resep disitu jadi dikaji persen apakah di resepnya itu sudah sesuai semua persyaratan administrasinya sudah betul kemudian persyaratan farmasetiknya sudah betul dan persyaratan klinisnya sudah betul jadi itu singkatnya seperti itu eh kemudian yang kedua di pelayanan farmasi klinik ada namanya penelusuran riwayat penggunaan obat jadi penelusuran riwayat penggunaan obat nah prosesnya eh itu eh lumayan eh panjang juga akan tetapi sebelumnya bahwa apa itu penelusuran penggunaan obat intinya ingin ditelusuri penggunaan obat dari pasien tersebut nah jadi nah ini kalian bisa baca eh penjelasannya adalah proses mendapatkan informasi mengenai seluruh obat atau sediaan formasi yang pernah atau sedang digunakan jadi ini kita ingin apa menelusuri atau ingin mengetahui semua obat-obat yang yang telah digunakan ataupun yang sedang digunakan oleh pasien tersebut ya bagaimana caranya ya melalui wawancara ataupun melalui rekam medis rekam medik dari pasien itu sendiri ataupun melalui melalui pencatatan penggunaan obat dari pasien itu sendiri kita juga bisa menelusuri kalau tidak bisa diwawancara pasiennya kita menelusuri di keluarga pasien ya keluarga pasien kemudian kita menilai menilai bagaimana penggunaan obat di pasien tersebut jadi kegiatan farmasi klinik itu memang bersentuhan langsung ke pasien jadi seperti itu menanyakan secara intinya adalah menggali informasi lebih jauh tentang menggali informasi memberikan penjelasan terkait tentang pengobatan pasien itu sendiri ya ini tahapan-tahapannya ya oke jadi dilihat semua dilihat semua dinilai semua apakah terjadi ada interaksi obat kemudian menilai kepatuhan pasien melalui apa menilai adakah salah penggunaan obatnya kemudian apakah sudah betul teknik penggunaan obatnya ya kan seperti itu nah yang selanjutnya yang pada intinya di penelusuran penggunaan obat adalah kita menelusuri kita mau lakukan wawancara langsung ke pasiennya ataupun kita menelusuri melalui rekan medis tentang diwayat penggunaan obat dari pasien itu sendiri intinya kita menelusuri apa tujuannya 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 adalah banyak sekali tujuannya yang pada intinya adalah untuk meningkatkan pasien safety dan outcome terapinya ya berarti itu eh kegiatan yang lain yang selanjutnya adalah rekonsiliasi obat ya rekonsiliasi obat jadi rekonsiliasi obat itu gambarannya seperti ini pasien masuk di rumah sakit yang satu misalnya kemudian dia ke rumah sakit yang lain nah di rumah sakit yang satu ini ke ruang rawat kemudian dia ke ruang rawat yang lain baru dia keluar rumah sakit nah kemudian keluar rumah sakit dia kelayanan primer misalnya ke puskesmas lagi nah apa tugasnya seorang farmasis yaitu melakukan rekonsiliasi hampir sama dengan penelusuran penggunaan obat tapi kalau penelusuran apa penggunaan obat rekam penggunaan obat itu dilakukan di lingkup rumah sakit atau tempat pelayanan yang lainnya tapi kalau untuk rekonsiliasi itu semuanya dinilai semuanya dinilai ya dari rumah sakit mana ke rumah sakit mana dari ruang rawat mana ke ruang rawat mana itu ditelusuri semua jadi hampir sama sebenarnya dengan penelusuran rekam penggunaan obat jadi dilakukan rekonsiliasi yaitu membandingkan instruksi pengobatan dengan obat yang telah didapat pasien jadi jadi kalau rekonsiliasi itu namun bedanya dengan rekam penggunaan obat kalau rekonsiliasi itu di catatan catatan pasien atau di rekam medik pasien itu kan ada instruksi instruksi nah itu kita membandingkan membandingkan apakah pasien ini mendapatkan pengobatan sesuai dengan instruksi yang yang didapat oke kemudian selanjutnya tujuannya mencegah medication error kemudian mencegah adanya duplikasi atau kesalahan dosis ataupun interaksi obat oke ini prosesnya mulai dari kita mengumpulkan data kemudian kita membandingkan membandingkan kemudian kita konfirmasi kemudian kita komunikasikan kita pelajari satu persama satu mulai dari pengumpulan data jadi kita mencatat atau berifikasi obat yang digunakan pasien oke mulai dari nama obatnya dosisnya sampai kapan obat mulai diberikan jadi itu mulai dari pengumpulan data jadi dikumpulkan dulu data-datanya kemudian kita juga menilai riwayat alergi pasiennya apakah ada efek samping obat atau tidak kemudian ya ini tadi menggunakan yang betul data rekam penggunaan obatnya oke kemudian baru kita melakukan komparasi jadi membandingkan obat yang pernah dan yang pernah yang sedang dan yang akan digunakan jadi tujuannya adalah mencegah duplikasi misalnya dari rumah sakit A mendapat anggaplah asam efenamat kemudian juga di rumah sakit B ternyata diberikan misalnya ibuprofen ataupun itu kan masih dalam satu golongan berarti dia mendapatkan dua anti-inflammasi nsid yang yang sama yang sama ataupun misalnya dia menggunakan di rumah sakit A mendapatkan asam efenamat dengan brain yang berbeda di rumah sakit B mendapatkan asam efenamat juga dengan brain yang berbeda juga jika tidak dilakukan rekonsiliasi maka pasien ini juga ditakutkan akan menggunakan obat asam efenamat tadi dengan brain yang A kemudian juga menggunakan asam efenamat dengan brain yang B jika tidak dilakukan rekonsiliasi maka itu terjadi namanya duplikasi jadi pasien menggunakan asam efenamat dua asam efenamat yang digunakan artinya itu sudah terjadi kesalahan pengobatan dan dosisnya juga sudah berlebih kalau seperti itu itu di tahap komparasi namanya kalau seperti itu jika tidak ditemukan apakah ditemukan ketidakcocokan atau ditemukan perbedaan ataupun misalnya ditemukan masalah-masalah baru kita melakukan konfirmasi kepada dokter jika misalnya ditemukan ada ketidaksesuaian ada ketidaksesuaian dokumentasi antara instruksi dengan yang terjadi yang real di pasien seperti apa jika ada ketidaksesuaian ini harus segera dilakukan konfirmasi dalam waktu 24 jam oke kemudian harus tetap selalu semuanya didokumentasikan nah itu yang paling penting sama di manajemen farmasi harus tetap harus selalu didokumentasikan kemudian melakukan memberikan tangga tangan tanggal dan waktu kapan dilakukan rekonsiliasi obat kemudian dikomunikasikan nah ini dikomunikasikan dikomunikasikan dengan pasien ataupun perawat mengenai perubahan terapi yang terjadi misalnya kalau ada yang diubah seperti itu setelah dikonfirmasi tadi kepada klinisinya ya oke kemudian itu tadi kita sudah membahas tentang pengajian pelayanan resep kemudian juga tentang rekonsiliasi obat nah itu ya kemudian yang sekarang adalah pelayanan informasi obat jadi memang banyak sekali ya tugas farmasi klinik itu banyak sekali jadi pengajian pelayanan resep salah satunya kemudian rekonsiliasi obat salah satunya kemudian yang ketiga sekarang adalah pelayanan informasi obat atau pio nah seperti apa itu kenapa perlu pio karena tentu ilmu itu tidak didamis ya ilmu itu berkembang selalu apa namanya selalu maaf ilmu itu tidak statis jadi ilmu itu selalu berkembang dinamis jadi selalu berkembang ilmunya jadi ilmu pengetahuan itu semakin berkembang kemudian dan tentu kalau berbicara masalah obat-obat itu bukan hal yang yang mudah kan tetapi itu adalah hal yang kompleks kemudian kenapa perlu pio ya karena biasanya dokter atau klinisi atau tenaga kesehatan lain itu waktunya terbatas belum lagi ngurusin pasiennya seperti itu ya kemudian ya tentu tuntutannya juga ya para klinisi kita harus menggunakan obat dengan tepat secara rasional ya intinya adalah perlu informasi yang cepat dan akurat makanya dibutuhkan pio jadi pio itu mungkin ada yang bertanya-tanya apa bedanya tadi yang apa misalnya ini kan farmasisnya jalan ke pasiennya atau keluarga pasien melakukan misalnya rekonsiliasi penggunaan obat atau penelusuran penggunaan obat atau misalnya penggajian pelayanan resep ini kan farmasisnya jalan ke pasien ataupun menggajar ke medis nah apa bedanya dengan pio pio itu adalah pemberian layanan informasi entah itu ke pasien masyarakat umum dokter perawat jadi farmasis itu sendiri ada bagian pio tersendiri jadi di instalasi farmasi rumah sakit itu sendiri ada bagian salah satu bagian pio namanya dan biasanya ada ruangan tersendirinya dari ruangan tersendirinya jadi semacam perpustakaan di dalam perpustakaan obat perpustakaan obat perpustakaan obat di dalam instalasi farmasi rumah sakit itu sendiri bahkan kalau rumah sakit yang bagus memang ada gedung pio tersendirinya jadi gedung instalasi farmasi rumah sakit sendiri gedung pio sendiri nah jadi memang khusus betul-betul untuk memberikan informasi obat jadi misalnya kalau kalian ingin bertanya ada obat yang baru atau ada obat yang aneh-aneh yang kalian dengar mengetahui lebih lanjut tentang obat-obatan kalian tinggal menelpon pio salah satu rumah sakit misalnya di rumah sakit kandau itu pasti ada bagian pionya disana kalian bisa mengakses kesana karena itu terbuka untuk umum biasanya tapi kalau untuk di rumah sakit memang pio ini lebih konsen biasanya ke masyarakat-masyarakat rumah sakit dalam hal ini klinisinya dokter-dokternya perawatnya dan bahkan antara formasisnya itu sendiri jadi bagian ini ada memang yang bertanggung jawab disitu ada formnya biasanya untuk misalnya ada ingin memberikan pertanyaan atau ingin melalui-melalui telepon seperti itu nanti kita akan bahas lebih lanjut oke informasi kepada siapa seperti yang tadi yang saya katakan ya dokter apotekar perawat atau profesi kesehatan lain tujuannya jadi dia menyediakan informasi terkait obat oke ini contoh ruangan pio jadi kalian bisa lihat ini contoh ruangan pio ya jadi seperti ini jadi dia memang tugasnya adalah memberikan informasi jadi orang pio itu adalah tugasnya memberikan informasi obat ini misalnya digunakan berapa kali sehari dosisnya seperti apa kalau dengan kondisi orang seperti ini jadi pelayanan pio seperti itu nah kalau yang di sutomo yang tempat saya kemarin berpraktek itu seperti ini jadi ada gedung sendiri ya dua lantai di sana jadi ada gedung sendiri ini kalian bisa lihat gedungnya sendirinya ya itu pelayanan pionya seperti itu nah ini dia apa ruangan-ruangannya seperti ini kemudian ini referensi-referensinya jadi referensi-referensinya harus banyak referensinya ya baik yang hard ataupun yang elektronik oke ini kegiatannya menjawab pertanyaan memberikan informasi tentang obat kepada pasien atau keluarganya kemudian memberikan masukan kepada KFT nah kita kemarin sudah mempelajari tentang KFT ya itu kan ada revisinya setiap tahun ya untuk revisi formularium ataupun untuk revisi pedoman diagnosa dan terapi atau revisi misalnya pedoman penggunaan antibiotik di rumah sakit jadi memberikan masukan kepada KFT jadi membuat leaflet membuat apa newsletter poster banner bulletin dan lain-lain kemudian juga memberikan pendidikan kepada para calon farmasis kemudian melakukan penelitian ini kegiatan-kegiatannya ya ini alurnya jadi mulai dari penanya penanya akan memberikan pertanyaan ke PIO kemudian akan mengisi formulari apa formulirnya kemudian karena ada formulari formulari PIO namanya ya kemudian ada pertanyaannya disitu kemudian baru orang PIO nya melakukan pengumpulan data dan evaluasi kemudian melakukan dokumentasi baru mengkomunikasikan atau memberikan umpan balik ke penanya jadi ini contoh formnya kalian bisa lihat ini contoh formnya contoh orang PIO itu selanjutnya pokoknya kita hari ini running semua ya dan seharusnya memang ini diberikan satu persatu akan tetapi mengingat dengan waktu kuliah juga yang lumayan mepet jadi saya merangkum jadi satu saja jadi kalian bisa istirahat kalau pun melihat video ini nantinya kalian bisa kan bisa di pause ataupun istirahat dulu kan baru melanjutkan selanjutnya adalah konseling jadi farmasis itu melakukan konseling konseling itu ya farmasisnya jalan langsung ke pasien melakukan konseling ataupun biasanya kalau konseling itu apa konseling konseling jadi pasien itu datang ke farmasisnya untuk konsultasi terkait pengobatannya jadi di rumah sakit dilakukan seperti itu jadi ada ruangan konseling biasanya tersendiri jadi kalau misalnya sama kalau misalnya dengan dokter itu kan pasien datang memberikan keluhannya seperti apa nah kalau konseling pasiennya datang ke farmasisnya datang ke apotekernya untuk meminta penjelasan atau diberikan penjelasan terkait tentang pengobatannya oke konseling di mana dilakukan bisa dirawat inap bisa dirawat jalan oke tujuannya semua tujuannya ini adalah kalian bisa baca kalian bisa baca baik ini tujuannya apa yang pada intinya adalah meningkatkan outcome terapi jadi jika konselingnya bagus maka tentu outcome terapi dalam hal ini pasiennya akan lebih cepat sembuh pasiennya akan lebih tahu tentang pengobatannya seperti itu oke ini kegiatan kegiatannya ini adalah teoritis-teoritis seperti ini yang pada intinya adalah konseling adalah secara sederhananya pasien datang meminta saran meminta penjelasan terkait pengobatannya kepada apotekernya oke jadi konseling itu adalah komunikasi antara pasien dengan apotekernya ya seperti itu tidak tentu tidak semua tidak semua pasien diprioritaskan untuk konseling seharusnya memang bagus kalau dilakukan konseling semua tetapi ada namanya skala prioritas jadi diprioritaskan itu pasien-pasien yang khusus misalnya anak-anak pasien yang geriatri pasien yang orang-orang tua kemudian atau pasien yang mengalami gangguan fungsi ginjal ibu hamil dan menyusui kemudian pasien dengan terapi jangka panjang misalnya apa TB pasien-pasien DM diabetes menitus ya epilepsi dan lain-lain ya pasien yang menggunakan obat-obatan dengan instruksi khusus oke itu juga misalnya dengan menggunakan ada namanya obat kortikosteroid ya yang perlu diturunkan dosisnya setiap saat itu pasien-pasien yang membutuhkan counseling oke pasien-pasien yang menggunakan indeks terapi sempit kalau saya mengatakan indeks terapi sempit ya kalian tentu sudah paham semua bahwa indeks terapi sempit itu yang rentang terapi antara kurva MSC dan MCC yang sempit ya seperti itu misalnya digoksin dan penitoin pasien yang menggunakan banyak obat atau polifarmasi pasien yang mempunyai riwayat kepatuhannya yang rendah itu semua yang diprioritaskan untuk dilakukan counseling jadi counseling seperti itu yang selanjutnya adalah visitor jadi kalau counseling tadi bedanya counseling dengan visitor saya rahmat tadi ya yang di awal kalau counseling itu biasanya itu pasien yang datang langsung untuk melakukan counseling ataupun sebenarnya bisa juga sih apotekannya melakukan inisiatif untuk memanggil pasiennya atau keluarga pasien untuk menggunakan pasien kalau visitor visit langsung ke bangsal-bangsal pasien visit jadi berkunjung jadi intinya kegiatan farmasi klinik adalah memberikan pelayanan tentang pengobatan pasien jadi visitor seperti itu jadi kunjungan ke pasien oleh apoteker secara mandiri atau dengan tim natas yang lain jadi apoteker itu berkunjung bersama dengan klinisi klinisi yang lain misalnya perawat dokter itu berkunjung bisa berkunjung bersamaan atau sendiri-sendiri kemudian apa yang dilakukan mengamati kondisi klinis pasien secara langsung mengkaji masalah terkait dengan obat memantau terapi obat kemudian meningkatnya terapi obat yang rasional kemudian memberikan informasi obat kepada pasien ataupun kepada klinisinya yang merawat ya dilakukan di mana fisitenya dilakukan pada pasien-pasien yang terawat ataupun pasien yang sudah pulang pasien yang 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 sudah pulang dilakukan visit-visit kemana ya visit ke rumahnya seperti itu ya jika diminta oleh jika diminta oleh pasiennya tentunya sebelum catatan sebelum visit tentu harus mengetahui dulu harus buka-buka rekam medisnya dulu si pasien ini ya harus buka-buka rekam medisnya dulu intinya mengumpulkan informasi intinya harus tahu dulu kondisi pasien tidak boleh langsung tiba-tiba langsung ke pasiennya saja tidak jadi harus ada tahap-tahapannya intinya kalian sudah mengetahui gambarannya di situ seperti apa ya kemudian ada namanya pemantauan terapi obat kegiatan informasi klinik yang lain yang lanjutnya jadi memantau apa memantau dengan melakukan dokumentasi terapi obat yang diberikan kepada pasien itu sendiri jadi memastikan apakah obat yang diberikan kepada pasien ini atau yang digunakan pasien ini aman efektif dan rasional ya ini tahapan-tahapannya seperti itu mengumpulkan data identifikasi masalah ada rekomendasinya dipantau dilakukan tindak lanjut jadi seperti itu rata-rata step-stepnya seperti itu mengumpulkan data pasien kemudian mengidentifikasi masalahnya apa masalahnya kemudian apa rekomendasinya apa solusinya kemudian dilakukan pemantauan dilakukan tindak lanjut ya jadi sebenarnya pemantauan terapi obat ini didokumentasikan jadi ada catatan farmasisnya tersendiri jadi didokumentasikan misalnya hari ini mendapat apa-apa saja kemudian jam berapa diberikan penggunaannya seperti apa intinya tercatat terdokumentasi dengan baik dan ada memang catatan khusus tersendirinya seperti ini kalian bisa lihat jadi seperti ini jadi ini catatan farmasisnya sendiri ini catatan farmasisnya sendiri terkait tentang penggunaan obat-obatnya kalian bisa melihat ya ada namanya pemantauan terapi obat oke ini kalian bisa lihat semuanya kemudian ada lagi namanya monitoring efek samping obat jadi dimonitor dimonitor khusus memang efek samping obatnya monitoring efek samping obatnya ya kenapa mesti dimonitor kalian sudah tahu kan bahwa obat itu ditemukan ya panjang sekali ya panjang sekali menurut fase 1 fase 2 fase 3 fase 4 dan di fase 4 ini tugasnya kita salah satunya adalah memonitoring efek samping obatnya oke nah kegiatannya 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 jadi efek samping itu terjadi bedanya dengan apa bedanya dengan kok saya lupa ya bedanya dengan oke jadi ada namanya adverse drug reaction oke jadi bedanya efek samping obat dengan adverse drug reaction itu kalau efek samping obat itu itu terjadinya pada dosis lazim yang digunakan ya jadi jadi apa sih inti kegiatan dilakukan di meso itu yaitu memonitoring semua obat-obatan yang lebih spesifik adalah ke efek samping obatnya jadi memantau setiap reaksi obat yang tidak diinginkan yang diberikan pada dosis yang lazim oke jadi menilai menilai apakah terjadi efek samping obat atau tidak nah kalau ada yang terjadi ya dilaporkan ini kegiatan-kegiatannya ya bisa dilaporkan ke meso nasional ada namanya ada memang formnya ya ada memang form form naranjo namanya jadi itu memang terkhusus untuk efek samping efek samping obat melaporkan efek samping efek samping obat intinya adalah ada kegiatan farmasi klinik tentang monitoring efek samping obat oke monitoring efek samping obatnya nanti dilaporkan ada formnya yang disi semuanya terdokumentasi oke kemudian ada lagi evaluasi penggunaan obat jadi evaluasi penggunaan obat ya tadi semuanya sudah ada pengajian pelayanan resep semua sudah eh apa dikaji misalnya visite counseling dan lainnya nah kita ini mau mengevaluasi evaluasi penggunaan obatnya yang sudah kita lakukan semuanya itu ke pastinya apakah bagus atau tidak nah ini kita mau melihat nah tentunya mau di evaluasi di evaluasi apanya indikat ada namanya ada indikator-indikator evaluasinya terkhusus pelayanan farmasi klinik jadi untuk menilai sesuatu bagus atau tidak kan tentu harus ada poin-poin penelian ya kan nah poin-poin penelian itu apa saja kalau untuk di farmasi klinik apakah sudah bagus pelayanannya atau tidak ada namanya indikator pelayanannya ada indikator persepannya ada namanya indikator fasilitasnya jadi seperti itu ada ada hal-hal yang dinilai jadi ini terkait evaluasinya untuk apa evaluasinya supaya bisa dilihat lagi oh yang mana yang kurang bisa di diperbaiki nantinya kemudian selanjutnya setelah kita itu terkait yang pelayanan farmasi klinik yang bersentuhan langsung dengan pasien nah ada juga pelayanan farmasi klinik yang tidak secara langsung bersentuhan dengan pasien yaitu membuat sediaan-sediaan produksi obat yaitu produksi sederhana skala rumah sakit jadi produksi obat skala rumah sakit jadi rumah sakit itu bisa melakukan produksi sendiri seperti yang kita pelajari kemarin ya bahwa untuk pengadaan obat di manajemennya bisa dengan cara membeli bisa dengan cara memproduksi sendiri nah ini kita pelajari juga tentang memproduksi obat secara sendiri oke pembuatan apa yang dilakukan ya membuat obat bagi sediaan steril ataupun yang non steril dengan teknik aseptik oke kenapa mesti di produksi sendiri karena tidak keada atau sukar didapatkan di pasaran oke ataupun komposisinya khusus ataupun dia tidak stabil di penyimpanan harus digunakan segera kemudian dan reagen itu biasanya dibuat dibuat sendiri ya tentu harus ada study-study pustaka tentang ini harus ada fasilitas prasarananya kemudian ada perota-perota produksinya ada SOP nya jadi tidak sembarang juga oke ini alurnya ya tadi ada permintaan ke unit produksi baru dibuat obatnya lakukan pengujian lakukan pengujian juga baru lulus uji baru kemudian diberikan ke yang meminta tadi ke unit pelayanan tadi ya ini sarana dan prasaran prasarananya ada ruangan aseptisnya ada ruangan produksi steril dan non-sterilnya ada bagian QC nya ada pengawasan mutunya jadi hampir sama di pabrik jadi ini skala kecil alat-alatnya ada namanya laminar air pro jadi di slide selanjutnya nanti saya akan tunjukkan oh ternyata laminar air pro itu seperti ini kemudian ada ovennya kemudian ini ada alat-alatnya sediaan steril misalnya diproduksi misalnya NSC 15% methylene blue kemudian lidocaine 1% dan lain-lainnya ya kemudian sediaan non-steril misalnya larutan klorohidrat kemudian salep zinc campuran antara lidocaine epinephrine sirup NACMC seperti itu kemudian ada namanya ekstrak alergen jadi di rumah sakit itu juga tergantung skalanya ya jadi rumah sakit itu bisa memproduksi ekstrak alergen apa gunanya ya untuk mengetahui misalnya ada orang alergi dia spesifik alergi apa seperti itu ya misalnya dia ekstrak alergen dari debur rumah misalnya dari entah bulu kucing juga bisa diekstrak jadi itu bisa diekstrak untuk dibuat ekstrak alergen kemudian juga dari makanan seperti itu ya bisa seperti itu oke oke jadi semuanya ya bisa di ekstrak ya untuk dijadikan tes tes alergen seperti itu oke banyak sekali ini di rumah sakit setomo kebetulan saya memberikan ini semua jadi sudah banyak yang yang di ekstrak alergen itu farma sisi mengerjakannya farma sisi mengerjakan jadi begitu banyak pekerjaan kalian diformasi nantinya ya seperti itu nah yang selanjutnya adalah kegiatannya yang lain adalah repacking repacking yang kalian sudah jelas saya sudah jelaskan repacking itu seperti apa ya jadi repacking repacking seperti ini oke 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 repacking harus kalau melakukan repacking itu tugasnya farmasi juga ada beberapa yang mesti diperhatikan misalnya lingkungannya personilnya kemudian harus ada alat pelindung dirinya peralatannya jadi hampir sama pada saat membuat produk-produk steril oke ini juga peralatan-peralatannya lingkungannya maksudnya mesti mesti terjaga dengan baik tertata dengan baik nah ini seperti ini jadi di unit produksi juga sebenarnya di unit produksi juga dilakukan repacking itu jadi ada bagian tersendiri lagi di rumah sakit bagian tersendiri khusus namanya unit produksi namanya ya nah ini ruangannya di dalam kalau kalian bisa melihat jadi sampir sama dengan pabrik atau industri farmasi seperti itu ruangan bersih ya ruangan clean clean room namanya jadi ada ruangan-ruangannya jadi seperti itu contohnya ini yang tadi yang saya bilang yang ruangan bersih dilengkapi dengan laminar air flow ya jadi kalau produk steril dikerjanya di dalam sini kalian bisa lihat sini dikerjanya di dalam sini di dalam ruangan sini jadi supaya tidak terkom ya hampir sama dengan lemari asam lah seperti itu tapi ini lebih apa namanya ini virtual urdanya lebih ter lebih ter saring dengan baik ya ini seperti ini ini bisa melihat ruangan-ruangannya seperti ini ya pas boxnya saja seperti ini jadi betul-betul semi pabrik seperti itu oke ini SDM nya SDM nya bisa kalian bisa AA atau D3 formasi atau D3 formasi potaker tentunya ini petugasnya disana kalau produksi ataupun repacking sediaan formasi itu harus memakai APD harus memakai APD seperti yang sekarang kalian sudah tidak asing lagi kalau masalah APD jadi seperti ini gambarnya oke kalian bisa melihat gambar-gambarnya seperti itu nah ini peralatan-peralatan nya saya cepat saja ya peralatan-peralatan nya jadi kalian nanti file nya saya kirimkan ke kalian kalian bisa lihat ini pembersihannya pun ada prosedurnya oke ada prosedurnya oke ini semua nah ini kegiatannya kegiatannya salah satunya yang di repacking itu ataupun yang dilakukan pencampuran itu adalah misalnya pencampuran obat suntik ataupun pencampuran obat sitostatik obat-obat kanker seperti itu jadi farmasi semua yang mengerjakan itu jadi itu dilakukan di bawah laminer air flow yang tadi yang saya tunjukkan gambarnya itu dilakukan di situ oke ini contoh-contohnya ini contohnya yang sudah dilakukan repacking ini ya contohnya yang sudah dilakukan repacking seperti itu ada pelabelannya juga kalau yang untuk sitostatik kalian bisa lihat nah ini ini boxnya jadi kalau obat sitostatik itu memang betul-betul tenaga yang khusus jadi tidak sembarang orang tidak sembarang orang untuk melakukan pencampuran sediaan sitostatik jadi memang betul handling betul-betul handling betul-betul mencampur dengan teliti dengan baik jadi bahkan mulai diatur dari boxnya box penyimpanannya seperti apa labelnya seperti apa kemudian pengirimannya seperti apa kenapa mesti dilakukan seperti itu khusus untuk obat-obat sitostatik karena dia bersifat obat-obat sitostatik itu bersifat karsinogenik namanya kalau karsinogenik itu bisa menimbulkan atau menyebabkan kanker juga kepada siapa kepada orang yang terpapar makanya harus ditangani dengan baik bahkan misalnya kalau ada yang tumpah seperti itu itu cara pembersihan tumpahannya pun ya ada prosedurnya tidak sembarang melap seperti itu ini bagian apa untuk transportasinya jika misalnya kan unit produksi tadi kan di gedung lain seperti itu ada tempat tersendiri untuk unit produksi ataupun unit untuk pencampurannya ada tempat tersendirinya untuk mengirim ke ruangan ruangan menggunakan box seperti ini dan kalian lihat seperti ini dari tadi ada logo seperti ini ada sel terbelah warna ungu nah jadi kalau kalian jalan-jalan ke rumah sakit perhatikan tanda ini kalau ada tanda ini jangan dekat-dekat ke situ nah ini kalau ada warna ungu seperti ini nah itu bahaya ya kemudian ada tanda seperti ini itu tandanya obat-obat sitostatik ya seperti itu nah pembuangannya pun ya ada prosedurnya dari A sampai Z itu diatur semua jadi prosedur membuang alat-alat yang digunakan itu ada prosedurnya oke kemudian nanti dimusnahkan pakai incinerator namanya jadi suhunya itu di intinya dibakar lah di atas suhu 1100 derajat celcius seperti itu ya nah itu terkait pelayanan farmasi klinik yang terakhir yang terakhir saya ingin memberikan apa memberikan penjelasan sedikit tentang rekam medis pasien kenapa ini penting karena apa pelayanan farmasi klinis itu tentu bersentuhan langsung dengan rekam medis pasien nah sebelum ke pasiennya pasti harus mengubah ubek ataupun membuka-buka dari rekam medis pasien itu sendiri jadi intinya rekam medis pasien itu adalah catatan semua catatan semua catatan informasi terkait pasien penyakitnya diagnosanya seperti apa riwayatnya dia masih ke rumah sakit seperti apa kemudian semuanya terekam di rekam medis namanya jadi informasi apapun yang ingin kalian cari ada di rekam medis seperti itu ya apa isinya isinya ini saja data masuk rumah sakit misalnya ada namanya alamannya tanggal lahirnya kemudian siapa yang menjamin kemudian nama dokter yang merawat seperti apa saya ingin memberikan contohnya seperti ini formnya jadi rekam medis salah satunya saya memberikan contohnya ya rekam medis di rumah sakit dokter sutomo Surabaya jadi ini kalian bisa lihat disini ini bersifat rahasia ya jadi ini tidak sembarang orang yang sifat rahasia tidak boleh di diketahui orang orang lain jadi bersifat rahasia tidak boleh di publikasi oke jadi seperti ini ya data awalnya seperti ini nama bahkan pekerjaan pendidikannya seperti ya ada data alerginya dokter yang merawat seperti itu kemudian di rekam medis juga itu ada namanya inform concern jadi formulir persetujuan jadi formulir persetujuan atau penolakan jadi setiap tindakan setiap tindakan yang akan dilakukan oleh klinisi ataupun perawat ataupun siapapun di rumah sakit itu harus ada namanya menandatangani namanya inform concernnya jadi itu adalah form persetujuan untuk apakah pasien ini setuju atau tidak jadi pengalaman kalau klinisi sakit jangan sembarang tanda tangan ya harus dibaca betul-betul harus dibaca dengan teliti oke ini seperti ini form persetujuan untuk penolakannya kemudian ada misalnya yang isinya lagi ya ada isinya instruksi dokternya ada catatan dokternya misalnya meresepkan obat apa kemudian dosisnya apa rutennya apa kapan diberikan ada parafnya seperti itu ya intinya ada instruksi catatan dari dokternya kemudian seperti ini melembang instruksi dokternya seperti ini jadi nanti dokternya menulis seperti ini apa instruksinya ya kemudian ada grafik grafik apa grafik tentang tanda-tanda vital tubuh misalnya apa temperatur tekanan darah denyut nadi seperti itu jadi ini seperti ini grafiknya seperti ini grafiknya nanti ada grafiknya seperti ini karena ini kan setiap hari jadi setiap 4 jam jam 8 jam 12 jam 12 seperti itu ya intinya setiap rumah sakit berbeda-beda akan tetapi secara garis besarnya seperti ini ada grafik tanda-tanda vital dari pasien itu sendiri kemudian ada catatan perawatnya seperti ini kemudian ada data-data lab data-data lab data-data lab kemudian ada prosedur-prosedur diagnosanya misalnya ada hasil CT scan-nya MRI-nya seperti itu ya kemudian ada riwayat penyakitnya kemudian ada catatan kemajuan penderita kemudian ada catatan pemberian obatnya nah ini terkait dengan informasinya ya misalnya ada catatan pemberian obatnya seperti ini catatan pemberian obatnya ada di rekam media seperti ini kemudian ada informasi-informasi lain-lain misalnya apa informasi yang lain-lain misalnya apa ya misalnya informasi lain misalnya sebab kematiannya atau apa kemudian nah ini ada dokumen farmasinya jadi ada dokumen farmasinya ada namanya kartu catatan obatnya jadi informasi-informasi obatnya semuanya bisa didapatkan di situ oke intinya pelayanan farmasi klinik seperti itu jadi pelayanan farmasi klinik jika disimpulkan adalah pelayanan yang memang bersentuhan langsung dengan pasien jadi ilmu dasarnya tentang farmakologi ilmu dasarnya tentang farmakoterapi tentang obat-obatan mesti dipahami dengan baik jadi cukup cukup banyak ya cukup banyak banyak sekali memang tugas-tugas farmasi klinik jadi farmasis itu kalian bisa lihat sendiri ya luar biasa sekali banyak sekali kegiatannya yang dilakukan mulai dari pelayanan manajemennya kemarinnya sampai ke pelayanan farmasi kliniknya pun ya seperti itu pelayanan farmasi kliniknya panjang ribet dan ini terkait masalah nyawa pasien jadi farmasis itu banyak kerjaannya ya apalagi kalau pelayanan farmasi klinik ya memang farmasi harus tampil farmasi harus berani dan itu kalian semua itu kalian semua jadi sudah saatnya kalian mempersiapkan dengan baik ilmu farmakologinya mesti dipersiapkan dengan baik ya seperti itu pelayanan farmasi klinik eh cukup itu pelayanan farmasi klinik jadi untuk kuliah kita yang saya hanya memberikan secara ini ya secara cepat seperti itu tidak memberikan penjelasan secara detail nah kalau pun misalnya ada yang mau ditanyakan lebih jauh seperti apa ya silahkan ditanyakan di forum kuliah kita di grup whatsapp kita ya silahkan ditanyakan nanti kita berdiskusi disitu jadi cukup sekian untuk hari ini mudah-mudahan bermanfaat semoga sehat-sehat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati